Jadi hari ini aku ajak jalan-jalan ke kota supaya gak bosen karena videonya di rumah terus What did I say? Today we go in the city, five foot Because? I can Today we go in the road to the center 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 And to the center How to say In the center, or in the center? Yeah, so... Today we go in the road to the center To the center Uh... Uh... Today... It's the sun It's the sun Today it's the sun What? The sun is the sun The sun is the sun? The sun is the sun today The sun is the sun today So we go in the center To the center And... 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 And ask me To see What are we going on? We are going to... Eh... Food 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 selamat menikmati sekarang kita beli makan terus post MLF yang ini kayak keliatan looks like Jakarta here with the tall building mama's working oh ya so pertokoan hari ini jam 4 dan matahari belum tenggelam so it's good hai ini daerah mana namanya sayang what's area this is Hothoryet no over there is Hothoryet biasa woy ini keadaan kota setengah kota kita di Stockholm banyak juga yang songong-songong mobilnya di kebut-kebutin gitu biasa ya norak banyak juga yang norak disini pengen tak sniper huuuu sunset sekarang kita menuju ke we're going to Asian Aparen atau toko Asia Asia what's the name Hong Kong trade ih lucu banget siapa yang suka school sayang lucu banget ini nih no not this one ini salah satu toko Asia East trading tapi jarang kesini sih disitu disitu juga ada Asian Asian market disitu biasanya aku belanja tapi hari ini aku pengen nyoba ke yang satu itu namanya Hong Kong trade Hong Kong trading kayaknya ah gitu adem merek padahal jarini solon squinner tapi kok adem aduh mari kita lihat apa aja di dalam sah pandan leaves kosong seleri tuh harganya ini kangkung 30 harganya wow ada kemiri aku baru nemu ini kemiri segini harganya 17 krona nah yang ini Asian market sebelah situ ada lagi tapi aku belum pernah kesana jadi aku mau nyoba masuk yang kesana ini masih di sekitar Hothoryet jadi banyak banget pilihan eh Asian market disini let's go let's go kalau disini itu lebih ke Thailand Thailandan ada crispy fries nggak perlu repot kayaknya ambil deh satu tuh disitu ada kepiting harganya 169 krona adiu rauf frog legs oh ada juga nih kaki kodok sekarang kita ada di stasiun Hothoryet dan saya nggak suka sama stasiun ini karena cuma ada tangga escalatornya nggak nyala eh bukan nggak nyala nggak ada emang tangga untuk turun gitu kalau dari luar memasuk ini iklan burger tapi kok dikasih burger jamuran what they are saying ini sebuah pengalaman ini akan sama seperti satu bulan dua bulan tapi ini selesai jadi seperti ini jadi natural tapi kenapa mereka ini gambar? wadah kita mau ngambil pos yang dipesan oleh si suami tapi dia gak ngasih tau dia pesen apa jadi nah disini banyak yang jaluk-jaluk juga ya guys kalau masih mau kesini nih instabox untuk ngambil paket kirimannya jadi ini instabox ini ada di dalam cook ya bagaimana cara memakai instabox start masukin kode jadi kodenya didapet dari sms yang dikirim entah dari mana terus buka deh kotaknya terus buka deh kotaknya jadi ini banyak kotak-kotak kotak-kotak nanti dia akan ngebuka sendiri open what is that? why you order so much? ya ampun dia order stretch mark message oil and there too and there too i look at the same time but this is so much and this too and what is this? and what is this? apotip jadi dia pesen ini dari apotip online ya ampun makasih ya sayang sama-sama apa sih? sudah cukup jalan-jalan kita hari ini hari ini dapat 5000 step doang jadi ya main lah ya daripada gak ada step sama sekali ya udah sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye hei doa napa udah 3 4 5 5 6 3 4 5 6 Terima kasih telah menonton!